Ketersediaan bahan pokok di tingkat distributor dan agen di Tabalong dipastikan aman saat memasuki bulan Ramadan. Hal tersebut didasari dari tinjauan Bupati Tabalong dan jajarannya ke distributor dan agen bahan pokok di Tabalong pada 29 Maret 2022. Bupati Tabalong Anang Syafiani bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memonitor ketersediaan bahan pokok di tingkat distributor dan agen yang ada di Tabalong pada 29 Maret 2022. Tunjukan ini untuk memastikan stok bahan pokok di Tabalong mencukupi untuk bulan Ramadan. Monitoring dilakukan Bupati Anang bersama jajarannya di satu distributor dan dua agen bahan pokok. Dalam monitoring, minyak goreng menjadi salah satu bahan pokok yang menjadi perhatian. Namun dipastikan stoknya masih terkendali meski harganya masih tinggi. Dari hasil monitoring, Bupati Anang memastikan stok bahan pangan masih aman untuk menyambut Ramadan. Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan memasuki bulan Ramadan, masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar sehingga bisa membuat stok bahan pangan menipis. Kami ingin sampaikan bahwa ketersediaan terkait dengan minyak goreng tadi, seperti disampaikan oleh Pak Kapolres, di tingkat distributor barangnya ada. Bahkan ini dalam perjalanan, sebenarnya menjadi persoalan untuk yang harganya murah. Kapolres Tabalong AKBP Rijamutakin mengatakan, pihaknya bersama Kejaksaan melakukan pemantauan secara tertutup melalui tim Satgas Pangan. Pantauan tersebut guna mengantisipasi tidak adanya pelanggaran Undang-Undang Pangan yang terjadi di Tabalong. Pemegiatan oleh Kepimpinan sendiri, para pimpinan yang melakukan pengecekan oleh tim kami, ada tim Satgas Pangan dari Kejaksaan Negeri juga dengan Kori ini bergerak tertutup untuk melakukan pemantauan. Namun demikian, kemudahan pelanggaran seperti pelanggaran Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2002, ini tidak terjadi di tempat kita, tahun 2012 tidak terjadi di tempat kita, namun tetap menghimpel jangan sampai ada sekipulan ataupun stok yang berlebih yang dapat akan berkumpulan dengan kami, masyarakat Pangan yang akan memeriksa kepada para pelaku. Saat ini ketersediaan minyak curah di tingkat distributor dan agen masih kosong, sedangkan untuk bahan pokok lainnya seperti gula, tepung, hingga gas LPG masih mencukupi. Namun untuk gas melon sendiri, pihak Pertamina mensiasati penjualan terhadap masyarakat dengan menggunakan kupon, agar penyaluran tepat sasaran. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.